Halo Sobat Sang Gembala, jumpa kembali di channel ini Saya berharap sobat-sobat sekalian dalam keadaan sehat selalu Sebelum kita lanjut, mohon kiranya mendukung channel ini Dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya Agar sobat-sobat sekalian mendapatkan pemberitahuan Apabila channel ini mengupload video-video terbaru selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Nafa Urbak beberapa saat lalu curhat mengenai keyakinan atau agamanya Yang masih saja diusik oleh para netizen di media sosial Sebelumnya, Nafa Urbak sempat dikabarkan kembali memeluk agama Islam Setelah bercerai dengan Sekli Aku beragama Kristen dari umur 23 tahun Jadi kalau ada yang ngomong pindah, itu fitnah Ujar Nafa Nafa Urbak sebelumnya pemeluk Islam Namun setelah kisah cintanya dengan Primus Justisio Kandas Nafa mendalami Kristen dan jatuh cinta pada Tuhan Yesus Yang belum unfollow aku Tapi tujuan kalian tidak unfollow itu karena kalian masih pengen mencaci-caci Pengen menghujat agama Which is not good It's really bad things gitu Nah, aku ini kan bukan debaters ya Kalian juga bukan debaters Kita gak ada lulusan atau sarjana ahli debat Tapi memang ada orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi debaters Dan mereka itu lulus sarjana khusus buat debat Ada David Wood, ada Christian Prince, ada Zakir Naik Ya udah biar mereka aja yang berdebat Kita yang nonton Karena mereka itu ahli-ahlinya Dan kita tinggal nonton Apa yang kita dapat dari debat itu Karena itu penting juga buat kita Aku aja nonton bisa sampai 6 bulan Tapi abis kalian nonton itu Gak ada lagi kalian gak toleransi Kalian akan lebih toleransi kepada agama lain Dan lebih menghormati dan lebih menghargai Coba deh Pelantun lagu Daru Debu itu pun Meminta netizen untuk tidak mengurusi keyakinannya Sebab ia menilai hal tersebut menjadi urusan pribadi Orang ngatain aku kafir murtad lah Itu personal life yang gak bisa kalian paksakan Gak ada urusan sama kalian Tegas Nafa Nafa Urbak mengungkapkan bahwa dalam keluarganya Memang banyak pengadut agama Islam Tetapi keluarganya memahami perbedaan Dan menghargai pilihan keyakinannya Nafa hanya menyayangkan Banyak orang yang malah bertengkar Di laman instagramnya Ketika ia mengunggah postingan rohani Aku lihat banyak komentar Yang akhirnya jadi pada berantem Banyak yang tanya tentang agama aku Kenapa pindah Kapan pindahnya Papar Nafa menyayangkan Karena banyak para netizen Yang malah main hakim sendiri Seolah-olah mereka saja yang paling benar Oke bagaimana menurut kalian Oke bagaimana menurut kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya